Panglima TNI Marsikal Hadi Cahjanto meninjau aliran sungai Citarum yang berada di kawasan Katapang, Kabupaten Bandung. Selain melihat perkembangan program Citarum Harum, Panglima juga sempat meminum air sungai Citarum bersama dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Diharapkan sungai Citarum bisa menjadi lokasi wisata setelah adanya berbagai perbaikan. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahjanto bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengunjungi kawasan aliran sungai Citarum yang berada di wilayah Katapang, Kabupaten Bandung. Kunjungan tersebut guna melihat langsung progres perbaikan sungai yang dijuluki sungai terkotor di dunia tersebut. Dalam kunjungannya tersebut, Panglima bersama Gubernur Jawa Barat tidak sungkan untuk meminum air sungai Citarum dari proses penyulingan. Panglima mengatakan, sungai Citarum sudah mulai membaik sehingga citra sungai terkotor bisa dihilangkan. Program Citarum Harum yang telah berjalan selama satu tahun sudah berjalan sesuai dengan harapan. Kedepannya aliran sungai Citarum bisa menjadi objek wisata, karena aliran sungai ini memiliki potensi. Pihaknya akan meminta bantuan pemerintah Provinsi Jawa Barat agar sungai Citarum bisa dijadikan objek wisata. Sedang menjadi sorotan karena awalnya Citarum yang mungkin kurang bagus, sekarang menjadi Citarum yang bagus dan memiliki nilai jual tinggi untuk pariwisata. Sehingga kita memberikan perhatian khusus, khususnya adalah TNI. Mudah-mudahan dengan program Pak Gubernur, Citarum dijadikan tempat wisata. Kunjungan Panglima TNI tersebut juga merupakan rangkaian dari hari ulang tahun ke-74 Tentara Nasional Indonesia.